Perpaduan rasa minstan sama mie tektek Wuh gila nih mie nya udah gitu kecampur sama sayur-sayuran juga lagi ya Enak sih Enak banget Cocok jadi makanan sultan Hai semuanya apa kabar kalian semuanya hari ini Semoga kalian semua sehat semuanya kayak aku nih Makin lama kayaknya Sehbur ya? Sehat 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 Balik lagi di acara kita yaitu cek selera orang terkenal Weee mantap ya Hari ini kita mau ngecek seleranya siapa nih Gerat Hari ini kita mau ngecek seleranya Kak Indra Kens Wah Indra Kens tuh Murah banget Murah banget semuanya ya Murah banget pokoknya beli pesawat Murah banget Beli rumah Murah banget Jadi Indra Kens ini adalah terkenal di sosial media sebagai Sultan Medan ya Sultan Medan Konya Ferrari Beli Supra Beli Tesla Jamnya miliaran-miliaran Pokoknya gokil lah nih Kita penasaran seleranya Indra Kens seorang Sultan Medan tuh kayak apa Makanannya apa sih gitu ya Apa kah makan mas? Apa makan yang mahal-mahal terus? Iya setiap hari makannya tuh oyster lobster apa Kita pengen tau gitu kan Makanya tanpa beram-am aja kita langsung telepon aja Kita langsung aja telepon Indra Kens Kita udah siap Oke Ini udah pake Gorilla Pot Ini buat Sultan nih ya harus bener-bener rapi Jangan sampe ga ini nih kameranya nih Udah siap ya Kita telepon ya Semoga diangkat nih sama Bang Indra Kens Namanya mirip Beda ininya ya Sultannya beda Wih Akhirnya diangkat ya Hai Kepatnya Nah ini dia nih Hai Halo Bang Indra lagi dimana sekarang nih? Iya Lagi di kantor Lagi di kantor Kantornya baru selesai Keren banget ya Ada Baru selesai renovasi Subscribernya Baru selesai renovasi Oh baru nih ya Jadi kalo Bang Indra tuh hobinya makan apa sih Bang? Kira-kira 3 sampe 4 makanan sama 1 minuman deh Nanti kita boleh mereknya Tapi kalo di Jakarta gak ada Ntar kita beli yang mirip Yang mirip ya Untuk tau seleranya Bang Indra Biar diikutin sama seluruh penonton kita Sebenernya kalo gue sih segala jenis ayam ya Gue makan tuh Yang berbau ayam tuh gue makan Ayam ya? Oh Sultan makannya ayam kayak kita ya? Ayam? Ayam biasa tuh Bang? Bukan ayam mengkalkun atau gimana? Oh gak perlu ayam Karena dulu juga Dari dulu lebih suka makanan yang tuh Yang makanan yang street food gitu sih Street food? Lebih enak gak tau kenapa gitu Malah makan di restoran bintang 5 yang fancy tuh malah gak Gak seenak itu gitu Apalagi nasi Jadi fancy tuh udah ngelang mobilnya aja ya? Nasi padang tuh uh gila Oh eh nasi padang Jadi apa nih? Pertama nasi padang nih Bang Indra Hmm nasi padang Oke Kedua Eh tungguh nasi padang lauknya apa? Bah, iya bener lauknya apa? Ayam bakar, ayam pop Pesen aja semua lu Pesen semua lu Kita yang Sultan dong Kita yang Sultan Oke, nasi sama ayam udah beres Nah makanan kedua Bang Indra Apa ya? Soalnya makanan gua itu itu mulu Ayam doang Kalau gitu ayam jenis apalagi? Ayam apalagi? Bener, boleh? Nah makanya kemarin waktu gua datang ke tempat lu orang Dikasih berbagai jenis ayam kan? Makanya gua suka tuh Oh, bubunya macem-macem Iya Iya Atau mie, atau ada... Kalau mie instan mah jangan ditanya ya Itu makanan para dewan Semua orang ya? Oh ya mie instan berarti ya Oke mie instan Jadi di Medan tuh terkenal dengan Indomie Becek istilahnya Namanya Bangladesh Indomie Becek? Kayaknya di Jakarta aja Cuma gua gak tau ya Di Jakarta ada atau enggak gua gak tau Jadi Indomie kuah atau Indomie goreng? Becek Njemek Becek sih ya? Pakainya Indomie goreng Indomie goreng tapi dia dikasih nyemekan gitu Kali ya? Bener kan? Jadi Indomie becek itu enak banget sih Oke kita akan cari Indomie becek Apalagi dicampur sama puding telur 3 perempat mateng Dicampur gitu Oh, telurnya 3 perempat mateng ya? Oke, oke Terima kita cari ya Satu lagi Semoga kita bikin loh Bikin Satu lagi Bang Kendra Satu lagi ya, ini sebenernya gak tau kenapa gua ngidam aja sih Gua pengen makan stick, tapi stick gua tanya si Dimz The Meat Guy Aduh Stick ya? Itu harus kita... Tadi baru aja chatting-nya sama Dimz tadi pagi Tapi kalo suruh dia bakar sekarang gak susah ya? Kita cari stick kalo jenisnya Soalnya kemarin dia pernah ng-invite gua kan Terus gua makan enak banget sih Oke Jadi stick yang lain itu kalo bukan buatan dia rasanya beda gitu Buatannya enak-enak Gak tau kenapa ya? Ini orang sultan Merat juga nih Sultan bener ini kalo ini Sultan banget nih Sultan Oke oke, jadi stick ya Stick, nasi padang pake ayam Indomie becek telur 3 perempat mateng Aku lagi deh cadangan deh Atau gak snack-snack juga boleh? Minuman kali ya? Boleh ya? Atau dessert ya? Dessert boleh ya? Dessert boleh ya? Gue pengennya apa ya? Coklat aja deh apa aja yang berhubungan dengan coklat Yang berhubungan dengan coklat? Coklat? Oke Gampang? Gampang gitu Gampang ya? Gampang, ini gampang banget nih Ternyata sultan sueranya gak nyusahin ya? Gak nyusahin By the way gini Gue pertama kali tau kalian tuh gara-gara es kepal milo Oh iya Es kepal milo yang kita ngantri gitu ya? Iya Itu yang syutingin Mama Nyagrat loh Oh iya ya? Iya, jadi kita ngantri bareng sama Mama Nyagrat Dia yang syutingin Malu tuh Nah abis itu Abis itu karena gue nonton video lu orang es kepal milo Terus gue di rumah bikin sendiri Oh Tapi gak tau ya enak atau enggak ya Lebih enakan yang kayaknya yang kalian makan sih Jualan gak? Sempet jualan gak? Oh enggak jualan sih Oh enggak jualan sih Dulu sempet rame banget tapi sayangnya terlalu banyak yang jual Itu trendnya terlalu cepat Oke 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 Jadi aku recap lagi nih, nasi padang pake ayam Ayamnya ayam pop, ayam yang bakar bisa Ninsan becek Ninsan becek, pake tour 3 per 4 matang Stik, tapi stiknya katanya kalo bukan Gems the Meat Guy rasanya kurang katanya Jadi gimana dong? Kita cari stik yang enak aja lah pokoknya ya Cari stik yang enak oke Stik enak, satu lagi dessert Pokoknya rasa coklat Coklat, oke aman Aman nih ya? Cukup nih? Cukup Boleh martabak coklat boleh Martabak coklat juga boleh Oke, martabak coklat aja Oke Bang Indra, terima kasih banget udah mau diganggu sama kita Jadi supaya orang-orang Indonesia ini penasaran kan? Entah, makanannya tuh apa sih Ternyata makanannya kayaknya enak-enak juga ya Kayaknya makanan kesungguan kita juga ya Iya, bukan makanan yang terlalu aneh-aneh banget Oke, sampai ketemu lagi di Jakarta Bang Indra, sehat selalu Sampai ketemu, thank you Mantap Thank you, bye bye Thank you Ini dia semua makanan seleranya Bang Indra Kens ya Iya, betul Bang Udah lengkap banget, ini semua yang dia sebutin kita udah fasilitasi Semua Demi Sang Sultan ya kan? Iya betul Apa aja nih Gret? Mulai dari sebelah sini aku ada minuman buat kamu yang dingin Ini es coklat ya? Iya, dan ini coklat panas Jadi katanya Bang Indra itu suka segala sesuatu yang berhubungan sama coklat Iya Jadi kita minumannya hari ini harus coklat Oke Coklat, oke Next Nah nextnya nih di depan aku udah ada mie nyemek Mie nyemek Tapi dari mie instan Indomie nyemek gitu ya Ini kita dapetnya udah dari Mimu Mimu di Palmerah Mimu di Palmerah Lihatannya sih enak ya Tuh aku cemekin di depan kalian Uh Dan spesifik banget Katanya harus pakai telur 3 per 4 mateng Oh jadi kamu tulis tadi Kalau 7 per 8 Tidak boleh tuh Langsung Lihat tuh guys, ini emang minyak Lihatannya emang menggiurkan banget ya Banget ya Ini kita pesen 2 Nah terus kita harus pesen steak Steaknya Dimas atau Dims the Meat Guy Iya, tadi kita udah bingung ya Masa suruh dia masakin Iya, repot banget ya kan Ternyata Ada dong menu bikinannya Dims the Meat Guy Ini di Holy Cow ya Jadi mereka tuh kolaborasi Ini menunya si Dims Ada beberapa menu Nah kita pesen yang salah satunya ini Yang paling unik Ini steak pakai sambal ya Iya aku pesen ini Soalnya aku belum pernah cobain steak Tapi pakai sambal geprek Sambal geprek Pakai nasi Pakai sayur juga Ada tomat sama ada bayam Ini menarik banget sih Jadi steaknya Dims the Meat Guy Kita udah mendapatkannya ya Terus berikutnya Katanya Bang Indra itu Suka segala sesuatu yang berhubungan sama ayam Ayam juga Dan nasi padang Jadi disebut ya Ini adalah nasi padang Pakai segala macem Lauk-pauk sama ayam goreng Terus kita beli juga ayam pop Pokoknya kan serba ayam Iya ayam pop Jadi ayamnya harus banyak Terus dessert kita Jangan lupa Martabak coklat Kacang ya kan Siap Jadi udah coklat-coklat nih semuanya udah lengkap di depan kita Lengkap banget Masih cobain aja ya Yuk Kita mulai dulu dari mie nya Karena mie ini kan nyemak nih Takutnya lembek ya kan Ini kamu sama ya mie nyemaknya dua-duanya ini ya Beda level Oh level pedasnya doang Aku level 1 kamu level 3 Oke Wuuu mie nyemak Ini di nyemak-nyemaknya pakai telur ya Mie nyemaknya aja udah pakai telur ya Jadi telurnya itu yang bikin dia kental-kental gitu ya Wuuu Aku udah siap Gret Oke Wuuu mie nyemak Wuuu Aku penasaran sih Makan bareng Makan bareng Hmm Kayak rupuknya Oh iya Enak loh Hmm Kayaknya mie nyemaknya ini ditambahin kecah manis lagi ya Jadi ada sedikit lebih manis Hmm 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 Perpaduan rasa minstan Hmm Sama mie tektek Tuh kalian lihat tuh Bener-bener terseluburi oleh telur-telurnya Telur-telurnya Betul Hmm Hmm Wuuu gila ini mie nya Udah gitu kecampur sama sayur-sayuran juga lagi ya Iya Enak sih Enak banget Hmm Hmm Cocok jadi makanan sultan Dan dia tuh ada campuran daun bawang-daun bawangnya ya Jadi crunchy-crunchy dari daun bawangnya dapet Bener-bener Hmm 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 Apalagi ini kalo pake telur Tiga per empat matang Tuh Telurnya rada-rada Menyek-menyek gitu ya Tapi gak sampe terlalu cair ya Hmm Hmm Oh my god Enak banget Ternyata aku suka ini mie nyemak Ini harganya mahal gak? Hmm Enggak Berapa? 17 ribu something like that Kok aku ngerasa mie nya banyak ya? Mungkin karena udah dicampur sama telur Sayur Kok aku rasanya lain kali bahagian pisar lagi ya Hmm Enak banget Langsung kita minum juga Si harus aku panaskan Ice coklat Aku kebetulan emang cinta coklat juga sih Oke Selanjutnya Kita masuk ke stick dulu deh ya Enggak Aku udah bawa pisau Oke Karena makan stick kan harus pake pisau Hmm Kita tes dulu nih Dagingnya Ini kita pesen yang medium ya Gret Iya betul Uh beneran medium Ini kita langsung cobain aja nih Masih ada pink-pinknya di tengah Ini keliatannya lumayan enak Yuk Uh Tuh Masih ada pink-pinknya Kita coba gak usah pake sambal dulu kali ya Ini katanya sticknya Gims the Meat Guy Enak banget ya tanya Katanya Indrakens ya Katanya Bang Indra Oke Yuk Hmm Ini sticknya kayaknya dia pake potongannya tuh Slip loin Di sampingnya ada lemaknya tuh Cukup enak empuk Dan dagingnya tuh bener-bener Berasa makan daging Tapi gak keras-keras banget tuh Karena masih ada pink-pinknya gini Enak banget Terus gurih banget ya Kayak jusnya tuh sampe nyerep ke dalamnya Iya berarti emang Dims the Meat Guy punya stick enak nih Iya bener Dan lucunya ini makannya pake nasi dong Kita coba lengkap ya Oke Ini daging sticknya Bang Dims Ini cabainya gede-gede banget sih sekarang Pake sambal geprek Sambalnya tuh cabainya banyak banget Terus ada bayamnya juga nih Abis ini kita baru cobain bayamnya nih Kita coba Aku mau pake nasi Dikasih nasi coba Makan stick pake nasi Langsung coba aja Bukan bareng guys Bukan bareng Hmm si putih Kayak makan dinding balado Iya ya Sayurnya gilet Kayak sayur Ini enak nih kayaknya sambalnya Dimakan pake bayamnya Jadi kayak nasi tempong Iya ya Tuh Hmm Tapi jujur kalo steaknya Dikasih sambal agak sayang sih Iya Tapi dagingnya cukup enak Jadi kalo dimakan pake sambal Ilang rasanya ketutup sama si sambalnya Ini harganya sekitar hampir 200 ribu Rp19.000 Karena dagingnya daging yang bagus punya Oke kita lanjut ya Hari ini nasi padangnya aku mau ayam pop Aku mau ayam goreng Oke mau ayam goreng ya Ini udah disirem pake bumbu gulenya tuh Gini-gini udah pake sendok biar pada ngiler tuh Oh ini lengkap banget nih Ini udah lengkap Ada sayur-sayurnya nih Daun singkong ya Iya daun singkong Bumbu rendang semua lengkap Ini kita belinya di Padang Merdeka ya Iya betul Jadi pasti rasanya udah teruji lah ya Terus ini ayamnya Liat tuh kremes-kremesannya Udah Kayaknya garing banget Ayamnya aku pesen paha Itu juga paha ya Ini paha juga tapi ayam pop Ini langsung aku suap dulu Guys Liatnya Laper aku Liatnya Makan bareng Kamu mau? Ayamnya kamu makan Kan Bang Indra sukanya ayam ya Ini lengkap banget Daun singkong tuh emang daun favorit untuk umat manusia ya Kayak gini kan Hmm Enak kan? Hmm Kayak goreng Kremesannya tuh hampir kayak serundeng Iya Kecil-kecil Jadi bisa nyatu sama nasinya tuh Jadi kalo serundeng yang ini Atau kremesannya kayak si nasi kayak gini Enak banget Enak banget bener Kerasi kremesan Enak banget Emang nasi Padang dengan ayam goreng ya Gak bisa berpisah ya Gak bisa berpisah Terus aku juga mau makan Pake ayam pops Hmm Hmm Enak banget ayam popnya Agak manis sih ayam popnya dia Saosnya ya Saos merahnya agak panis Nih kamu coba ayam popnya Oke Langsung Termasuk ayam pop yang enak gak ini? Enak tapi cocoknya buat yang suka manis aja sih Dutut aku Kekurangannya agak sedikit terlalu manis Hmm Iya bener ya Nanis banget ya Dagingnya sih legit banget Semua makanan Bang Indra hari ini enak semua ya Enak-enak banget Yang bikin enak kremesan ayam gorengnya juga ya Ya sama Campurannya tuh dia gak terlalu basah Wah gulenya Jadi pas gitu nasinya tuh masih perak gitu pas dimakan Gak yang terlalu lembek Oke Mantap Sebelum kita keterusan makanan ini gak ngomong-ngomong ya kan Kita langsung ke dessert aja Oke Lihat guys Harusnya coklat ya Karena Bang Indra tadi bilang dia sukanya tuh yang semuanya yang berhubungan sama coklat Coklat Tapi ini juga favorit aku nih coklat kacang wijen Kayaknya favorit banyak orang gak sih Wah gila Tebel banget coklatnya Gila guys Langsung aja nih Makan martabak Kembarang Emang enak sih Menutup dengan manis ya Ini kita belinya dari martabak juara Ini termasuk lumayan enak juga dia Termasuk martabak yang enak di Jakarta Tuh Kita pernah pesen banyak banget ya Dan harganya juga make sense Ini sama promo tadi cuma 40an ribu Wow Kedaunannya juga enak nih Martabak jarang salah sih ya Emang enak sih Oke guys jadi itu aja hari ini kita udah nyobain Makanan-makanan pilihan dan kesukaan dari Bang Indra Ken Sultan Medan Sultan Medan Yang tersohor ya Semua makanannya enak-enak Favorit aku sih Indomie nyemeknya Iya 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 Karena belum pernah cobain juga Bener-bener Sama ya nasi ayam lah ya Itu kan aman setiap hari Makanan itu gak bakalan bosen Betul Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan serulanya Dan siapa lagi yang kalian penasaran sama seleranya Iya Kita ketemu lagi setiap hari setasat Jumat dan Minggu jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Hmmmm